Oke guys, di episode kali ini tentu saja semakin terlihat menarik dan pastinya lebih semakin menegangkan Terlihat di adegan pertama bahwasannya ketika Sipa dibawa oleh mobil ambulan ya guys Dan disitu tentu saja ditemani oleh Alina yang dimana ketika sesampainya di rumah sakit Alina pun nampak terlihat begitu histeris Karena bagaimanapun kondisi Sipa saat ini semakin mengkritis ya guys Alina pun disitu nampak begitu berteriak memanggil dokter agar dokter secepatnya berhasil menyelamatkan nyawa Sipa ataupun saudara perempuannya ini Tak dapat dipungkiri lagi saat ini Sipa dan juga Dapri sangat begitu mengkhawatirkan kondisi dan juga keadaan Sipa ya guys Begitu juga dengan Pak Rahmat dan juga Pak Rizky, mereka pun sangat begitu bersalah atas semua ini Nah sahabat mimin Dapri yang dimana sebagai suami Sipa saat ini nampak begitu panik dan juga tidak tenang Bagaimanapun dia selalu saja merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap Sipa Seharusnya Dapri sebagai seorang suami dia pun bisa melindungi Sipa namun sangat disayangkan Peran Dapri sebagai seorang suami lagi-lagi harus gagal ya guys Dikarenakan rahasia yang tersimpan diantara mereka masih saja belum terbongkar Kali ini Dapri memang benar-benar marah ketika melihat Sipa semakin hari semakin kritis dan masih belum dinyatakan normal ya guys Sehingga Dapri pun mengatakan di dalam hatinya sambil menatap wajah Sipa Dia mengatakan jikalau dia akan langsung mendatangi ke rumah ibu Nadia Dan tentu saja akan membuat perhitungan kepada Nadia dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap Sipa Nah sahabat mimin tentu saja ya si Dapri ini dan juga Pak Rahmat tidak akan membiarkan Nadia lepas begitu saja Bahkan bukti-bukti pun akan secepatnya dicari tahu oleh Dapri dan juga Pak Rahmat bahkan juga Pak Rizky Untuk secepatnya membongkar semua kebusukan dari Nadia Karena bagaimanapun hal tersebut sudah kelewatan batas dan sudah keterlaluan Apalagi jikalau Sipa tentu saja tidak bisa diselamatkan Itu akan menjadi penyesalan yang amat begitu mendalam bagi Dapri Karena dia sampai detik ini masih merasakan penyesalan yang cukup tinggi terhadap Sipa Nah sahabat mimin di sisi lain seolah-olah Dapri tidak pernah menghargai perasaan dari Alina ketika dirinya berada di dekatnya Dia lebih mementingkan Sipa dan juga lebih memperhatikan Sipa hingga terjadi kecemburuan yang amat begitu mendalam terhadap Alina ya guys Namun karena kondisi dan juga keadaan dari Sipa yang saat ini tidak memungkinkan untuk berdebat bersama dengan Dapri Alina pun lebih sigap dan juga lebih menjaga segala sesuatu dari kejanggalan ataupun kekhawatirannya saat ini Karena nyawa Sipa lebih berharga dari semuanya Ungkapan itu langsung saja dikatakan oleh Sipa sendiri Nah sahabat mimin tentu saja dokter pun akan langsung mengambil tindakan terhadap Sipa Yang semakin drop dan juga semakin kritis karena mengalami sebuah pembekuan di bagian darahnya ya guys Karena terlalu lama berada di lemari pendingin itu Hal tersebut sangat begitu dikhawatirkan oleh Alina yang dia pun memberikan kabar terhadap Dapri Jikalau Sipa saat ini tengah mengalami pembekuan darah Hal itu sangat membuat Dapri semakin terpukul dan Dapri pun datang ke rumah sakit Ketika dokter mengatakan hal itu Dapri pun langsung terjatuh dan duduk di lantai ya guys Saking menyesalnya dan seolah-olah dia menjadi suami tak berguna Ungkap dari Dapri Nah sahabat mimin saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwit Cinta Yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!